Kan Mas Aswa mengungkapkan nih ada cerita Bu Risma yang merasa emang ada ketidaknyamanan di Kabinet Jokowi. Nah dari kubu TPN nih Mas, yang masih banyak menteri-menterinya yang menjabat di dalam Kabinet itu, sebenarnya seperti apa sih Mas cerita ketidaknyamanan di Kabinet ini? Nah bentuk ketidaknyamanan itu juga seperti apa Mas Eko? Bisa dijelasin ke Sobat Medkom? Ya kalau soal ketidaknyamanan ya memang kan sebetulnya bukan cuma dirasakan oleh kubu 03 ya, Bu Risma dan teman-teman atau para menteri yang memang dari PDIP. Tapi juga pasti saya rasa dirasakan oleh menteri dari P3, menteri dari Nasda, menteri dari PKB. Saya bayangkan ketika kepala pemerintahannya yang notabene atas saja menteri itu jelas-jelas berpihak pada satu pasangan calon. Sementara menteri-menteri itu yang masuk kabinet dari rekomendasi partai pasti yang berbeda pilihan rasa tidak nyaman. Apalagi ketika misalnya ditenggarai berbagai tindakan pemerintah itu sudah cenderung sangat vulgar berpihak. Jadi ketidaknyamanan itu saya rasa bukan dirasakan oleh Bu Risma seorang, tapi oleh banyak menteri. Karena itu menjelang, katakanlah dalam tahun pemilu ini seolah-olah pemerintah lebih sibuk kampanye ketimbang ngurus negara. Terima kasih.